Selilat tahun 2018, BNN Kabupaten Bandung Barat di Wewegan Kupol Resimahi mampu mengguar 48 kasus panjalimpangan turtas sumbarna narkotika. Kasus Anupang Riana ke Panggui Nyaita di Tilu Kecamatan, Nyaita Padalarang, Ngamprah, Katut, Lembang. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Bandung Barat ngelakonan sosialisasi pengembangan kapasitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di lingkungan pemerintah, komponen masyarakat rejeng wartawan. Dina Etas Sosialisasi T, BNN Kabupaten Bandung Barat, Mendar Pamanggihna, Yendina sepanjang tahun 2018, pihaknya Anudi Wewegan Kupol Resimahi, ges hasil ngaguar 48 kasus panjalimpangan turtas sumbarna narkotika ilegal. Nyaita kasus teh Riana karandapan di Tilu Lelawak, nyaita kecamatan Padalarang, Ngamprah, Katut, Lembang. Jenis narkotika Anupang Riana di Parake mangrupa ganja jeng sabu. Sedangkan sumbarna obat-obat keras ilegal walatra di sakuliah Kabupaten Bandung Barat. Kepala BNN Kabupaten Bandung Barat, Sam Norati Martiana Nandesgen, pihaknya Ges Netepgen, Tilu Lelawak, Nyaita Padalarang, Ngamprah, Turta, Lembang, Kasup, Kanazwana, Merah, Panjalimpangan jeng sumbarna narkotika ilegal. Khusus Lembang, sumbarna narkoba reha karandapan lantaran mangrupa wongkon ke luar asupna wisatawan. Kasus yang sudah ada itu 48 kasus untuk tahun ini di KBB dan Polres ya, Gampar Kabupaten. Terbanyak kok di mana? Tadi kan Jona Merah itu. Jona Merah itu. Kalau menurut datanya, kalau kasusnya itu terbanyak itu Padalarang dan Ngamprah. Tapi kalau peredaran sebenarnya dari, kalau kami ya, karena kami yang melakukan dari tangkap itu 5 itu peredarannya semuanya itu di Lembang, jadi kami menganggap Lembang cukup. Sami harap etas sosialisasi T bisa jadi tareka pikir nyegah serta numpes penyalimpangan katut sumbarna narkoba di Kabupaten Bandung Barat.